Setelah terima jabatan atau Sertijab Kapolri baru berlangsung pagi tadi di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Dengan begitu Komjen Polisi Sutarman mulai menjabat sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Timur Pradopo yang memasuki masa pensiun. Sertijab Kapolri dihadiri sejumlah perwira tinggi dan jajaran Kapolda serta pejabat negara. Setelah dilantik sebagai Kapolri, Komjen Polisi Sutarman memiliki tanggung jawab besar dalam hal pengamanan negara dan reformasi internal Polri. Sebelum menjabat sebagai Kapolri, Komjen Polisi Sutarman adalah Kepala Badan Reserse dan Kriminal atau Kabar Eskrim berpangkat Komisaris Jenderal. Kemudian nama Sutarman diajukan menjadi calon tunggal Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sutarman diharapkan mampu memujudkan Polri yang berpelayanan prima anti KKN dan kekerasan.